Halo sahabat-sahabat pioner sekalian senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya Gimana kabar teman-teman ya Berharap tetap dalam keadaan yang baik dan selalu sehat Nah, ini ada sebuah postingan yang luar biasa dari Mbak Berli Saya punya referensi beberapa sumber Ya, ketika saya lihat apa yang mudah dari X Sembari menanti berita resmi dari Kortim Ini kita baca ya, teman-teman, 8 jam yang lalu Ini bagus nih, menambah wawasan dan menambah imun Imunitas semangat Nah, ini mengurangi juga, sekaligus mengurangi imun para binyinyi pastinya Mengurangi imun para binyinyi Dr. Nikolas salah satu pendiri Pai Network pada tahun 2013 dengan berjalan selama satu dekade Revolusi global, Pai telah dirancang dengan cermat Membuka jalan bagi pemberdayaan yang terdesentralisasi Proyek jangka panjang Pai Network terus membentuk masa depan Digital currency penyempurnaan Proyek terdahulu Dari proyek awal yaitu Bitcoin Dan ke proyek terbaru Yang terus diupdate lebih sempurna Postdoctoral scoreless current Tiziano Piscardi appointed Farras Jahanbach appointed Sivabstein Ini namanya-namanya ya Proyek terbaru Proyek terbaru Prosdoctoral chollars alumni Nah ini ada nomor lima Nikolas kokalist Co-founder Pai Network Appointed 2013 Kemudian ada Mark Wheating Senior Computer Social Chinese University of France pokoknya gitulah Stanford undergraduate ngeri 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 ya intinya ada nama Nicholas di dalamnya ini ditunjuk bisa dibasarkan ya nah ini nah ini ya co-founder Nicholas Koukalis ya teman-teman lihat ya ini nama-namanya dari jadi memang dari memang bank Nicholas itu dari Stanford nah ini ada berita juga tapi saya simpan simpan-simpan dulu kita simpan memang untuk berikutnya ibarat makanan jangan dihabiskan nah tapi ada sebuah komentar dari sahabat saya Bang Haci seorang pioner yang setia juga di channel saya terima kasih Bang Haci seperti ini komentarnya teman-teman saya pin itu saya pin saya sangat betah di channel Bang Dema karena selalu update dengan bukti nyata dalam pembertaannya dan baru saja saya dapat berita bagus segelas praktisi Bitcoin pun ternyata ikut nambang juga Masya Allah saya selalu Bang Dema juga semua piner salam sukses rame-rame yes terima kasih Bang Haci jadi Bang Haci menyampaikan bahwa dia dapat info bahwa sekelas praktisi Bitcoin saja ya itu mining coy ya yang dari saya bilang gimana sih lo aduh kasihan sekali kehutan ajal apa itu praktisi jadi praktis itu semacam seorang yang berpengalaman di bidangnya kalau praktis Bitcoinnya berpengalaman di bidang Bitcoin atau bisa juga memberikan sebuah masukan untuk apa yang dia di bidangnya itu misalnya dia menguasai artinya menguasai bidang Bitcoin nah itu pun mining ya gimana dengan lu ya yang tidak tenang kalau tidak nyinyi gimana hidupnya kalian mau berubah ya bagaimana mau hidup mau jadi bisa jadi baik kalau begitu model ya P to the moon tetap semangat ya terima kasih Bang Usman Ngojali ada keren jualin koin aku bang nanti aku kasih bonus 50 pay ya saya gak kenal siapa yang bisa membeli ya saya juga punya banyak poin ya sabar aja lah ya sabar aja bang nah oke ya itu komentar di video terbaru saya lalu ini juga yang semalam masih ada yang berkomentar bang 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 kalau PQC nya sampai tiga kali sama seperti eh segimana kita gak tau juga tantangan di depan sempat juga saya kepikiran itu bang ya ya mau di apa kalau memang sudah seperti itu ya kita harus ngomong apa adanya iya kan kan saya selalu bilang bahwa kalau selama selama masih benar dan ada harapan kita bahas tapi kalau gak ada jalan ya kita ngomong apa adanya seperti si Zeus itu si Zeus pendiri Ice Network membuat sebuah sistem yang amburadul dia gak saya saya harap gak lama lah Ice Network itu ya orang sudah mining saya aja mining real nah itu kan tidak semua pertanyaan yang dikasih itu kita bisa ngerti kita ini bukan jadi si Zeus ini membuat orang hanya ingin fokus terus kerja di Ice Network kemudian sebentar-sebentar verifikasi lewat X kan si Zeus ini sebenarnya dia hanya ingin memperkenalkan dan membuat dirinya terkenal di X dia mau menyaingi Nicholas 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 saja diam-diam di X tidak ada posting-postingan kalau misalnya Nicholas hanya ingin memanfaatkan pioner ya dia akan keluar-keluar untuk mencari AdSense kan gitu nah si Zeus ini aduh Zeus Zeus gimana sih lo saya berapa kali tag si Zeus itu di X ya saya lihat di Youtubenya juga gak aktif ya mungkin saya akan bikin video lah karena saya ya buat saya sudah saya anggap skam udah di block saya udah delete juga udah mining ya gak terlalu lama sih tapi sayang sekali itu banyak untungnya gratisan lah makanya selalu saya bilang teman-teman jangan pernah bermain ketika ada tawaran-tawaran kita lihat ini si Zeus ini oh iya saya akan tulis lagi di X X skam ya biar dia panas saya bilang saya dari Indonesia saya content creator dari Indonesia aplikasi mu buruk Zeus ya memang begitu faktanya saya itu ngomong apa adanya teman-teman ya realistis kalau kenapa saya masih semangat di pengetok karena masih ada harapan kalau Nicholas mempersulit saya oh saya ngomong ya kan gitu teman-teman tetap semangat salam sukses selamat menikmati